Siren Season 3 Episode yang kedua Kala itu tanpa Nyonya Helen sadari, dia pergi ke laut. Tak lama kemudian di dalam laut, dia bertemu dengan sosok shirt. Entah itu hanya halusinasinya saja atau memang benar sosok shirt karena mermaid shirt itu sudah meninggal. Keesokan paginya, Ben datang ke rumah Nyonya Helen. Dia meminta maaf datang pagi-pagi karena sepertinya handphone Ben ketinggalan di situ. Ben pun bertanya apa Nyonya Helen melihatnya. Dia bilang bahwa dia belum melihat handphonenya Ben. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya ponsel Ben pun ketemu. Saat Ben bertanya lebih jauh tentang apa yang dialami oleh Nyonya Helen, dia nggak sengaja melihat pesan di ponselnya. Pesan itu dikirim kepada komandan Kel padahal dia nggak merasa mengirim pesan tersebut. Baru saja Nyonya Helen hendak bercerita, Ben berkata bahwa ada sesuatu di ponsel miliknya. Ben perlu memastikan sesuatu dan pergi terburu-buru. Kini Ben sudah sampai di dermaga. Di sana dia melihat ada bercak darah dan berkas cekaran sesuatu. Kemudian Ben pun pergi menemui Maddy. Ben bilang bahwa ada yang harus dia bicarakan kepadanya. Maddy pikir jika Ben akan membicarakan soal Ian. Maka dia bilang bahwa dia belum siap untuk itu. Ben berkata bahwa dia bukan mau membicarakan masalah itu. Ada sesuatu yang sudah terjadi. Maddy bertanya apa Rin baik-baik saja. Ben bilang bahwa Rin baik-baik saja. Ini semua soal mermet yang baru mereka kenal. Ben pikir jika mermet itu sudah menghabisi Kale. Maddy tentu saja terkejut. Bagaimana mermet itu tahu tentang dia. Ben bilang bahwa mermet itu bertanya kepada Rin tentang mermet Donna juga. Bahkan mermet itu bilang bahwa perlu adakan suekensi atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kaum mermet. Mermet itu sudah menggunakan ponsel Ben. Kemudian Ben pun menunjukkan pesan di ponselnya itu kepada Maddy. Mermet itu sudah menyergapnya di dermaga. Tadi Ben pergi ke sana dan ada banyak sekali bekas darah termasuk bagian dari seragamnya. Komandan Kale. Pihak militer pasti akan mencarinya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk segera pergi menemui mermet Rin dan memberitahunya. Di tempat lainnya Nyonya Helen pergi ke gudang Arsip untuk mencari tahu pertanda apa yang diberikan oleh rohnya mermet shirt. Gak sengaja di sana dia melihat ada ayahnya Ben. Dia pun menghampirinya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Di sana dia menunjukkan sebuah peta dan sebuah koordinat. Dengan sangat jelas itu menunjukkan tempat yang bernama suara Carson. Sepertinya Nyonya Helen tahu sesuatu tentang tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di tempat mermet Rin, Maddy dan Ben langsung memberitahunya. Rin berkata bahwa dia melakukan apa yang dia inginkan dan dia sangat marah. Ben dan Maddy pun bertanya apa yang sebenarnya mermet Tia itu inginkan. Dari dulu suku mermet telah terpecah, semua orang tinggal terpisah jauh sekali. Mermet Rin pun mulai menceritakan tentang sejarah suku mereka. Banyak sekali perang yang terjadi dalam perebutan wilayah. Mereka belum mengerti seberapa besar dunia ini. Banyak sekali kaum mereka bahkan sampai ribuan. Namun akibat dari pemanasan global mereka semua mulai menghilang. Maka dari itu, kaum mermet harus melakukan sesuatu untuk membantu memberi makan dan membuat lebih banyak lagi bayi. Maddy bertanya, apa mermet itu tahu bahwa Maddy dan Ben membantu hal itu di daratan? Rin menjawab bahwa dia sudah mengatakan hal itu kepadanya, tapi dia nggak percaya dengan manusia. Mermet Tia ingin bantuan dari mermet Rin. Ben pun penasaran bantuan apa yang dia maksud. Mermet Rin dan Tia harus pergi bersama-sama pergi ke tempat yang jauh untuk menemui mermet dari suku lainnya. Jika mereka melihat Rin dan Tia saling bantu meski mereka berasal dari suku yang berbeda dan saling bersiteru, maka mereka harap perbeda dari suku lainnya pun akan melakukan hal yang sama. Kini Nyonya Helen dan Ted ayahnya Ben sudah sampai di rumahnya Nyonya Helen. Sesampainya di sana, dia menunjukkan sebuah buku yang berisi tentang suara Carson. Nyonya Helen bilang bahwa tempat itu adalah tempat di mana kapal buyu Ted yang bernama Charles Pawnwell itu jatuh di tahun 1864. Kemudian dia menunjukkan buku yang lainnya. Di dalam buku itu menceritakan tentang pembantaian para mermet yang terjadi di Bristol Cop. Nyonya Helen yakin jika Ted tidak akan percaya dengan bagian dari cerita tersebut. Namun Ted bilang bahwa dia tidak tahu apa lagi yang harus dia percayai. Di tempat lainnya, Calvin sedang mengadakan tur bersama dengan para wisatawan lainnya. Bahkan Calvin bercerita tentang kisah Charles Pawnwell dan para mermet. Salah satu dari wisatawan itu tidak sengaja melihat penampakan dari salah seekor mermet. Dia lantas memberitahu yang lainnya. Namun sayangnya mereka tidak melihatnya. Mereka pikir jika orang itu salah lihat. Karena mereka yakin jika mermet itu hanya sebatas dongeng belaka. Kala itu mermet Trin sedang bergegas untuk pergi menemui mermet Tia. Dia yakin jika mermet Tia akan pergi ke rumah Nyonya Helen. Ternyata benar saja. Mermet Trin melihat mermet Tia di dekat sana. Dia sedang menatap patung Charles Pawnwell. Tanpa basa-basi, mermet Trin bertanya soal apa yang sudah dia lakukan akan membahayakan para manusia teman mermet Trin. Tia pikir jika mermet itu sangat naib. Manusia bukanlah teman mermet. Lebih parahnya lagi, Tia pikir jika mermet Trin sudah disesatkan. Para manusia itu sudah menghancurkan bumi. Ternyata mermet Trin membawa mermet Tia ke gudang tempat persembunyian mereka sebelumnya. Sesampainya di sana, Tia bertanya tentang tempat apa itu. Trin bilang bahwa ini adalah tempat yang aman. Namun Tia bilang bahwa nggak ada tempat yang aman di dekat manusia. Tia berkata bahwa dia hendak membantu mermet Trin. Dia tahu lebih banyak tentang para manusia. Mereka itu bodoh, ceroboh, dan egois. Mermet Tia sudah mengamati mereka dan mempelajari cara mereka. Pada akhirnya, Tia pun harus membuat mereka membayar apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah mencuri lagu mermet Tia. Trin bertanya bagaimana mereka melakukan semua itu. Tia bilang bahwa mereka memotongnya di dalam otak Tia. Itulah salah satu penyebab kenapa mermet Tia sangat membenci manusia. Terlama kemudian, mermet Katrina tiba-tiba saja datang. Hal itu tentu saja mengejutkan Tia. Rin bilang bahwa dia itu berasal dari koloninya. Tapi Tia nggak percaya karena mata mermet Katrina itu sama seperti milik Tia. Rin mengatakan bahwa dia terpisah dari koloninya ketika dia masih bayi. Koloni mermet Rin menemukan dan membesarkannya. Kemudian, mermet Rin bertanya kenapa Katrina pergi menemuinya. Katrina bilang bahwa sebuah pesawat mendarat di air. Ada manusia yang mati di dalamnya. Salah satu dan mermet lainnya melihatnya pergi ke daratan. Mermet Tia berkata bahwa sudah lama dia tidak mendapatkan makanan. Dia harus pergi berburu untuk mendapatkan makanan. Mermet Rin bilang bahwa dia punya makanan dan dia akan membawakannya. Di saat mermet Rin pergi, mermet Tia dan Katrina saling bicara. Sepertinya mereka berdua memiliki kesamaan yaitu sama-sama membenci manusia. Bahkan mermet Tia mencoba untuk mempengaruhi mermet Katrina agar mau ikut bekerja sama dengannya. Dia juga bilang bahwa Katrina harus berjuang bersama dengan koloninya yang asli. Ketika mermet Rin sibuk menyiapkan makanan, mermet Katrina datang menghampirinya. Dia bilang bahwa mermet Tia tidak memberi tahu mermet Rin segalanya. Tapi ternyata mermet Rin tahu soal itu. Itulah sebabnya dia meninggalkan mermet Katrina bersamanya. Dia hendak menyatukan semua suku. Akan tetapi dia juga akan menghabisi manusia. Bahkan siapapun yang mencoba untuk menghentikannya. Tiba-tiba saja Rin berkata bahwa dia juga tahu bahwa Katrina tidak percaya dengan manusia. Tapi Katrina mengatakan semuanya. Itu tandanya mermet Katrina adalah mermet yang setia. Mermet Katrina menyarankan agar mermet Rin melenyapkannya sebelum dia membawa lebih banyak pasukan. Tiba-tiba saja terdengar suara para anjing laut yang ketakutan. Kemudian mermet Rin mencegah Tia untuk pergi. Dia bilang bahwa semua ini tidak akan membantu sukunya. Dia jawab bahwa Rin tidak tahu apapun tentang semua itu. Mermet Tia akan segera mengakhiri para manusia itu untuk selamanya. Dia juga mengancam mermet Rin untuk tidak ikut campur. Kemudian mermet Tia pun pergi ke dalam laut. Di sisi lainnya, Ben mencoba untuk menyusul ayahnya pergi ke tengah laut menuju suara kersan karena itu sangat berbahaya. Kemudian Ben meminta bantuan kepada Sander dan segera menyusul ayahnya ke laut. Sepertinya ayahnya Ben ingin membuktikan tentang mitos mermet dan cerita tentang nenek moyangnya yaitu Charles Paunel. Saat itu terjadi badai di sana. Ayahnya Ben tidak sengaja terjatuh karena terkena batang layar kapalnya. Untung saja Ben keburu datang. Tanpa pikir panjang, Ben pun menceburkan dirinya ke dalam laut. Di sana dia melihat seekor mermet datang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Untung saja Ben keburu datang menolongnya. Bahkan mermet Rin pun berhasil mengalau serangan mermet Tia itu. Kini pertarungan antara mermet Rin dan mermet Tia pun tidak bisa dihindari lagi. Untung saja teman-temannya mermet Rin keburu datang menolong. Namun sayangnya mermet Rin terluka parah. Singkat cerita, kini mermet Rin dibawa ke rumah Nyonya Helen. Nyonya Helen pun memberitahukan keadaan mermet Rin kepada Ben. Ben bingung karena di saat yang bersamaan ayahnya Ben membutuhkan dirinya. Tapi akhirnya Ben pun pergi untuk menemui mermet Rin karena ada Sander yang menjaga ayahnya. Keadaan mermet Rin memang sangat mengkhawatirkan. Saat Ben ada di sana, Rin bilang bahwa mermet Tia itu tidak bisa dipercaya. Dia sangat kuat melebihi mermet Rin dan itu sangat berbahaya. Ketika Nyonya Helen bersama dengan mermet Eliza menjaga mermet Rin, Nyonya Helen bertanya kepadanya apa dia melihat mermet shirt di sana. Eliza bilang bahwa mermet shirt sudah meninggal. Nyonya Helen juga sudah tahu soal itu. Yang jadi masalahnya Nyonya Helen melihat mermet shirt mendatangnya dan memanggil Nyonya Helen ke dalam laut. Dia memberikan sebuah simbol. Kemudian Nyonya Helen pun memperagakannya. Saat melihat gerakan simbol itu, Eliza sempat terkejut. Nyonya Helen pun bertanya apa arti dari simbol itu. Eliza bilang bahwa perang akan datang. Hmm, kira-kira perang apa yang dimaksud ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial Siren Season ketiga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga dong. Biar kami bisa semua terus bikin videonya ya. Aturnun! Terima kasih. selamat menikmati